Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat absen di Google Classroom Teknisnya nanti adalah yang pertama kita membuat format absennya terlebih dahulu menggunakan Google Form Setelah kita buat formatnya nanti link format ini kita copy kemudian kita pastikan di Google Classroom jadi ceritanya nanti begitu kemudian formatnya format absen yang akan kita buat adalah judul terus ada tanggal pertemuan ke kelas nomor absen keterangan hadir, tidak hadir dan sebagainya itu baik kita mulai kita mulai dari kita membuka Google Formnya dulu Google Form atau Google formulir ini berada di Google Drip Bapak Ibu Guru semua jadi kita buka Google Dripnya pastikan dan Bapak Ibu sudah masuk ke Gmail Bapak Ibu semua jadi dari sini Bapak Ibu memilih Drip ini Drip Terus buat baru Terus buat baru Nah disini ada lainnya ini lainnya Nah letaknya Google Form itu disini Google Formulir terus formulir kosong boleh ini boleh ini yang di klik saya coba pakai formulir kosong nah seperti ini nah ini judulnya tadi ya judulnya yang kita tulis misalnya absen absen kelas 9 misalnya begitu nah terus pertanyaannya ini pertanyaan ini adalah kolom-kolom di formatnya tadi Bapak Ibu semua ya jadi kolomnya nah kolomnya itu bebas tadi yang pertama tanggal ya jadi ini saya klik saya pilih tanggal nulis tanggal saya nah setelah nulis tanggal ini otomatis Bapak Ibu ya kalau tanggal itu sudah otomatis dari Google Form sudah menampilkan seperti ini kalau sudah ya biarkan saja karena nanti ini otomatis Bapak Ibu terus yang kedua kita tambahkan kolom yang kedua disini kolom yang kedua tadi pertemuan ke kita tulis pertemuan ke nah disini Bapak Ibu kita bisa memilih formatnya biar lebih mudah di kerjakan anak-anak yaitu kita pilih misalnya pilih drop down yang ini Bapak Ibu ya drop down terus kita nulis pilihannya misalkan pertemuan ke satu sudah terus tambahkan opsi tambahkan opsi nah begini di klik ini kita copy saja biar cepat paste nah ini ganti pertemuan kedua nah terus ini di klik lagi bawahnya kita paste lagi pertemuan ketiga di klik lagi paste lagi pertemuan keempat satu lagi Bapak Ibu contohnya ini paste ini pertemuan kelima sudah tidak selesai Bapak Ibu ya sudah selesai oh iya ini perlu di diaktifkan Bapak Ibu ya wajib diisi ini nah ini perlu diaktifkan agar siswa harus mengisi ini ya yang ini tadi juga tanggalnya juga wajib diisi ya diaktifkan kalau sudah sekarang membuat kolom yang ketiga tadi apa Bapak Ibu masih ingat atau tidak kita coba kolom ketiganya adalah mana tadi sebentar kolom ketiganya nah ini kelas kita membuat kelas disini ini kolom satu kolom dua sekarang tambah lagi ini untuk kolom ketiga kita menulis kelas nah pilihannya apa maaf buruknya besar maaf ini kelas terus nah pilihannya ini apa nah ini saya mencoba menggunakan yang yang drop down lagi Bapak Ibu ya biar biar nanti formannya ringkas kalau pakai yang lain nanti terlalu lebar terlalu kebawah nanti saya pakai drop down lagi nah saya menulis disini misalnya kelas kelas 9A misalnya nah begitu bawahnya 9B bawahnya 9C bawahnya 9D sudah cukup 4 saja Bapak Ibu sudah kita klik di luar berhatikan Bapak Ibu ini tadi kolom kelas ini harusnya di bawahnya setelah pertemuan Bapak Ibu nah disini naik ke atas ini bisa diturunkan Bapak Ibu ya taruh disini sehingga mosnya menjadi panah silang ini ya ini kita geser ke bawah nah begini sehingga urut lagi sudah 3 kolom kita buat berikutnya tambah lagi kelas apalagi tadi lupa kita lihat setelah kelas nomor absen dan keterangan nomor absen kita membuat nomor absen disini nomor absen begitu ini jawabannya kita mencoba pakai yang ini saja biar nanti biar Bapak Ibu tahu tahu perbedaannya kotak centang ini ya nah ini kita tulis ini nomor absen satu tambah lagi dua tiga eh maaf ini ya tiga ini dihapus tiga dulu bawahnya ini tiga tambah lagi empat tambah lagi lima tambah lagi enam tambah lagi tujuh dan seterusnya sampai sepuluh misalnya sampai sepuluh nah begini sudah selesai oh ya tadi ada yang belum Bapak Ibu yaitu apa nama nama tadi masih ketinggalan maka disini kita tambah jadi nama kelas tadi namanya disini tidak apa-apa kita tambah Bapak Ibu nah mana tadi nah ini nama nama ini jawaban singkat Bapak Ibu nanti kita mengharapkan anak biar menulis sendiri kita pilih yang jawaban singkat saja kalau sudah oh ya ini wajib diisi sama tadi ya ini diklik lagi ini wajib diisi ini tadi wajib diisi ini sudah tadi ya sudah kemudian ini kita geser ke atas Bapak Ibu ya karena tadi lupa naik ke atas terus sampai di atasnya nah ini sampai disini ya jadi tanggal pertemuan nama kelas nomor absen terakhir kita tambah lagi Bapak Ibu yaitu keterangan nah keterangannya ini taruh di bawah sendiri nah begini ini keterangan kalau sudah pilihannya apa nah pilihannya nanti ini kita pilih pilihan ganda Bapak Ibu pilihan ganda biar anak nanti tinggal klik begitu pilihan ganda opsi satu misalnya sakit misalnya tambah lagi pilihannya klik bawahnya izin tambah lagi ini alpha tambah lagi hadir selesai selesai Bapak Ibu oh ya ini wajib diisi nah ini tadi sudah ya selesai Bapak Ibu jadi kita membuatnya format sudah selesai ya hanya seperti ini sebenarnya tinggal kita meng-copy ini linknya ini di-copy nanti ditaruh di Google Classroom hanya seperti ini Bapak Ibu nah mungkin Bapak Ibu perlu menambah aksesorisnya nanti bisa dari sini tapi untuk tidak memperpanjang tutorial saya ini tidak saya beri aksesoris Bapak Ibu biar aslinya begini nah untuk sementara ini Bapak Ibu untuk sementara untuk sebelum ini di-copy Bapak Ibu kita ingin mencoba melihat bagaimana hasilnya kita lihat di sini nah sudah ya tabnya baru Bapak Ibu di sini ada muncul baru jangan bingung nanti ini hanya untuk preview saja Bapak Ibu nah seperti ini formatnya seperti ini makanya ini tadi kalau tidak dibuat centang tadi ini sebenarnya lebih ringkas Bapak Ibu nomor up channel dibuat drop down tadi lebih ringkas tapi tidak masalah untuk contoh saja ini kalau sudah cocok ini kita close Bapak Ibu biar Bapak Ibu tidak bingung kita close karena apa yang tadi yang aslinya kan ini aslinya jadi formanya ini terus ini kita copy Bapak Ibu jadi editnya selesai ini kita copy dari sini Bapak Ibu itu kita klik kanan kita copy sekarang google formnya selesai ingat Bapak Ibu ini nyimpannya otomatis dia jadi tidak perlu disimpan sudah menyimpan sendiri terus oh iya ini nanti kalau ada yang absent Bapak Ibu nanti Bapak Ibu melihatnya dari si respon ini nanti berapa siapa saja yang hadir nanti di sini di respon kita coba dulu Bapak Ibu kita masuk ke google classroomnya disini terus saya mau membuat tentang absent tadi Bapak Ibu yaitu caranya kita mencoba lewat sini Bapak Ibu misalkan terserah dari mana dan absent ini untuk semua semua kelas ini Bapak Ibu baik kelas 8 maupun kelas 9 ini misalkan saya mulai dari kelas 9 Bapak Ibu saya menulisnya absent dari sini nanti di share ke seluruh kelas jadi sekali nulis untuk semua kelas ini jadi ini kita lewat 9 F terus disini saya menaruh lewat forum saja Bapak Ibu lewat forum jadi klik forum terus nulis disini nulis misalkan contoh absent misalkan atau latihan membuat absent begitu misalnya terserah nanti Bapak Ibu guru menulis apa terserah latihan membuat absent nah begitu kalau sudah silakan ditambah disini silakan ditambah ini seperti ngetik biasa di medsos medsos itu silakan buka link berikut seperti bawahnya klik link berikut untuk absent misalnya nah begini Bapak Ibu terus linknya tadi dipastikan disini nah begini kalau sudah diposting Bapak Ibu diposting eh maaf ini Bapak Ibu kita pilih ya ini untuk siapa untuk semua kelas formatnya sama nah ini dicentang semua Bapak Ibu guru ya dicentang semua karena formatnya adalah untuk seluruh kelas yang kita ajar nah sudah ya nah untuk 14 kelas kalau sudah diposting posting nah begini kita tunggu nah sudah jadi Bapak Ibu ya tarak atau latihan membuat absentnya disini kita lihat di kelas yang lain nanti juga ada nah seperti ini terus yang lain dilihat satu-satu pas 8 juga ada nah bagaimana kita merekap atau mengetahui yang sudah absent ya ini sampai dicontohkan yang ini Bapak Ibu ya karena ini sudah ada yang masuk saya ngambil contoh dari ini contohnya ini ya jadi saya bukanya Bapak Ibu ya bukanya dari ini ya maaf dari ini linknya link absent kita tunggu karena ini saya beri short link Bapak Ibu sehingga muncul ada muncul iklannya ini saya coba tunggu iklannya selesai kurang 2 detik terus ini dicentang Bapak Ibu ya I am not robot saya bukan robot ini dicentang terus klik ya to continue nah ini muncul iklannya lagi ini dihapus iklannya kembali ke sini kembali ke sini Bapak Ibu ada get link ini getting link ya get link diklik ada iklan lagi pokoknya di iklannya tutup terus dicari get linknya terus sampai muncul formatnya nah ini di get link lagi nah ini Bapak Ibu ya iklannya sudah muncul sudah muncul terus disini dilihat responnya ini nah ini adalah siswa yang sudah absen di klik nah ini terus kalau ingin melihat secara tabelnya kita klik ini lihat respon dan spreadsheet-nya dari sini nah ini ini adalah siswa kita yang sudah sudah absen seperti di Excel nanti silakan ini di download atau disimpan atau di cita begitu Bapak Ibu ya cara membuat absen untuk Google Classroom sangat mudah silakan dicoba dan bila ini bermanfaat tolong di share ke teman yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih